Wow, cheese fondue-nya sih mojrot-mojrot kemana-mana ya Wow, ya misik kali nih Selamat datang, teman-teman, selamat datang di My Daily Vlog Aku lagi di Ubud, dan ini adalah tengah Ubud ya Jadi Ubud yang bagian center, di pinggir jalan Bener-bener di center of kesibukan dan pariwisata Ubud Kalau ke arah sana, itu namanya Monkey Forest Jadi yang Monkey Forest itu tuh disana tuh, dekat sekali Kalau disana itu arah kute, arah gianya, rumahku Jadi aku tadi datang dari sana By the way, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya Ini cuaca lagi agak mendung Dan ini jam 5 sore, jadi agak gelap sedikit Tapi ini tempat chill banget Namanya Soul Bites Ubud, food for the soul Disini bisa ngopi-ngopi 20 ribuan aja ya Dan juga ada daily breakfast, lunch, and dinner Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam Untuk menunya sendiri ini kayak gini ya guys Lihat, ada macam-macam western Ada taco Ada fish and chips Ada pork juga disini jual pork Jadi untuk harganya sendiri, karena ini tempat pariwisata ya Di tengah-tengah pusat pariwisata Jadi memang bisa dibilang medium to high dikit ya Tapi memang tempatnya itu asik banget Aku kasih lihat ya tempatnya ya Jadi ini banyak bule disini Ada dari mancanegara Tuh, mejanya Ada yang sofa juga disana Kalian bisa juga duduk disana, ngeliat arah jalan Terus ada barnya, halo Ada masnya Siapa namanya? Saya Ade Ariga Kamu siapa namanya? Ade Ade Aku hari ini dibantin sama Ade Iya Ini ada bar juga ya, menjual alkohol juga ya Iya, alkohol Iya, ada cocktail berarti Dan juga mocktail juga ada mocktail Kita punya hal TV Waduh, ini juga menjual minuman sehat Ini gak pake gula ya? Gak pake Pure buah-buahan tanpa tambahan air Iya, itu yang tadi itu glowing Kita kombinasikan dengan beetroot Ada beet? Apple, strawberry, sama orange Tadi udah aku pesen ya Iya Oke, nanti kita cobain Iya Ini bener-bener gokil banget barnya Proper bar banget Jadi kayak bisa dibilang kayak bar and kitchen Gitu ya Dan workstationnya clean abis Halo, siapa namanya? Dewa Dewa, waduh, keren namanya nih Ini partner sih ya Oh, partner ya Partner in crime Ada mamaku juga yang sudah foto-foto Makanannya gimana keliatannya? Wih, keren banget ya So colorful Kayak hidupku Waduh Ada taco Ada ini kayak semacam quinoa salad bowl Ada burger yang juga akan kita cobain Ini breakfast bruschetta Dan ini minumannya yang tadi ya Ini mama harus minum itu nih Biar makin glowing Wow Ini jadi jus sehat Ini milkshake Terus ini apa yang nimbang? Itu lemonade Lemonade Yang itu seasonal smoothie Oke, aku akan coba dulu sama mama Pertama kita coba dari taco-nya dulu ya Wow Karena dia di present-nya dari sini Dan taco itu kayaknya harus dimakan paling awal Karena ada wakamole Dia kan fresh ya Jadi alpukat yang dikasih lemon dan juga bawang-bawangan Ini dagingnya apa takonya? Namanya apa ini? White fish Iya Dori kah atau apakah? Itu pake seabas fish Seabas? Iya Pake ikan bas laut Harusnya ini fresh banget Siapa namanya? Pemaraka saya namanya Kamu chefnya disini? Iya, saya Kita akan cobain Aku akan cobain ini Mama juga cobain dong Kita cobain ya Biasanya dikasih jeruk dulu kan? Iya Pake jeruk nipis dulu Atau lemon Terus kita ambil Biasanya makan taco itu ada caranya Cuman yaudah ya Kita orang Indonesia ya Langsung aja ini mau ambil Oke, kita cobain nih Karyanya chef Ding Wah Ikannya tebal Butternya crispy Terus dia golden brown sempurna Dalamnya ada coleslawnya pake Col ya Letus Salsa ya Pico de gallo Pico de gallo itu tulisannya Pico de gallo kan? Bacanya Pico de gallo Jadi salsa yang dari tomat Dan ini ada wakamole Biasanya kalau ini dicocol apa ditaruh di atasnya? Taruh di atas Ditaruh di atasnya ya Coba wakamolenya Kayak sendok Coba aku Kita coba wakamolenya sendiri ya Fresh Alpukatnya juga lembut, matang, bateri Ada juga wangi cilantro Cilantro itu daun ketumbar, bener ya? Hmm Hmm Ini harus dimakan Harus dicoba Harus di order Joss ini Ikannya dong Tebel ya Tebel banget Gak pelit Dan aku tuh suka banget bau cilantro Jadi wangi cilantro itu joss banget Bikin makanan itu jadi Perfumenya enak banget Ini salah satu taco yang terenak yang pernah aku makan Walaupun dia bukan Spesialis taco kayak Mexico Mexican restaurant ya Tapi ini taconya proper Next ini apa chef? Chicken quinoa salad Chicken quinoa salad Platingnya bagus banget ya Ini ada quinoanya Ini ada micro greens Watercress Terus ada tomat Ada jagung Ada lobak ya Red radish Dan juga ada lettuce Ini apa sausnya? Untuk french fries Kita coba french fries dulu Wah Wow Hmm Bikin sendiri ya? Hmm Humit Humit Olive oil Kasih telur kuning Jadi ini mayonnaise-nya Atau bisa dibilang Tadi apa namanya Aioli-nya itu di emulsify Pake blender Apa pake tangan Rasanya juga ada asem-asemnya Karena pake lemon ya Ada lemon Master Hmm Salt lemon Hmm Hmm Wangi Jadi bukan mayonnaise Atau saus yang siap saji ya Dia bikin dari awal Dari nol Mantep banget Creamy Teksturnya smooth Kita cobain ini Quinoa saladnya Wah ini sih Sehat Colorful Cakep ya Platingnya Hmm Ayamnya smoked chicken Jadi ayamnya tuh Bau-bau asep gitu Semua humit Semuanya humit Wow Hmm Smoked chicken-nya berasa banget Smoked chicken-nya berasa banget Ayamnya pake bagian breast ya Dada ya Sehat High protein Cocok untuk anak gym Dan orang-orang yang lagi diet Karena ayamnya juga pake bagian dada ya Enak banget Enak Shallots-nya juga wangi Gokil Nah ini Pertanyaannya Makannya dicampur atau Diaduk atau enggak Biasanya Biasanya mix Dimix ya Ya Dimix Biar tercampur rasanya semuanya Jadi dimix dulu gini Kalau misalkan Dicampurin dari belakang Sedangkan presentasinya nanti Kurang oke ya Jadi biar customer yang nyampur Karena kadang di Indonesia tuh Ada tim aduk Sama tim non aduk Gitu Iya kan Jadi mama bagian situ Yang enggak diaduk Punya aku yang disini Yang diaduk Wah enak banget Dan kentangnya ini Dikasih bumbu ada paprika nya ya Ini di smoke ya Makanya ada wangi-wangi smoke nya Smoke paprika gitu Yang aku cium Oke next Kita coba Ini dulu ya Bruschetta Ini makannya agak bingung nih chef Ini karena ada telur setengah matang atasnya Terus Ini pake beet ya Beetroot kan Beetroot Ada juga wakamole Dan juga brusetta Yang di bawah ini ya Rotinya Dan ada sauteed mushrooms Oh sauteed tomato cherry juga Cantik banget chef Platingnya Sayang mau makan Ada bunga-bunganya guys Dikasih bunga Cantik banget Platingnya bagus banget Beef atau pok Pok ya Jadi ini kalo aku buka Ini supposed to be melt ya Kita buka ya Cus Waduh Ini mengingatkanku sama X-Benedict Soalnya ini telurnya Tekniknya masak telurnya Ini cocok buat X-Benedict Wow Sauteed mushroom nya Lembut wangi Pake pine nuts Ada pine nuts ya Mixed nuts ya Ada kacang-kacangannya Ini cocok banget buat temen-temen yang pagi-pagi Gak mau makan berat Pengen nyemil-nyemil manja lucu Nih Telurnya di poachnya pake cuka dikit gak? Pake cuka Nerebus telur kayak gini Kalo gak pake cuka Putihnya kemana-mana Jadi dikasih cuka dikit Biar telurnya itu bagus gitu ya Air yang sudah sama cuka sama garam Di stir Diputer Telur masuk Jadi telurnya bulat gitu Tengahnya masih melt Jago nih chefnya Cobain ma Oke Breakfast Kenapa bilang breakfast Bukan brusetta aja Karena biasanya Buat breakfast Bule-bule kan makannya kayak gini Jadi tamunya Tamunya banyak yang bule ya Hampir 90% 90% bule ya Kadang-kadang ada lokal Btw Ya entahlah kita aja ya guys Kalo kalian kesini Kalian juga bisa cuci mata Bener gak? Cuci mata bulenya nanti-nanti gak? Ya Sampai sekarang Terakhir Kita punya menu yang spektakuler Ini main course Bisa dibilang Entree Makanan berat Aku penasaran Ini apa chef? Cheese fondue Gimana untuk naroknya Apakah di atasnya Atau dicocol? Di atasnya Cabut dulu Terus Di atasnya Cheese fondue nya Gokil Jadi aku mau potong dua Toh karena kita mau sharing kan Potong duanya Biasanya gini Kita pegang Sambil ditekan dikit Terus abis itu Sewing motion Supaya gak Mejrep Lihat dong Lihat dong Melted cheese nya Kita lihat layarnya Isiannya ya Wow Cheese fondue nya sih Mojrot-mojrot Kemana-mana ya Wow Yami sekali nih Jago deh Cheese fondue nya Yang bikin beda Aku jarang makan burger Yang keju nya tuh bener-bener Lumer gitu Wih gelde banget Nah ambilnya dari sini Ini keju nya udah keluar-keluar nih Iya Makanya aku sama yang Lihat nih Aku penggemar keju Aku makan keju nya Bingung emang kan ya Nah gitu Ini Hmm 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 Wah Ini buat aku Boleh Ini sih harus dicoba Dan harus Makan ini Aku belum pernah makan kayak gini Mantap ya Ini yang nomor satu Terenak ini Bagi ku ini yang paling Aku favorit Iya Karena cheese nya nih Overloaded Overloaded Cheese fondue nya enak banget Dia cheesy Tanpa bikin Rasanya tuh terlalu salty Atau terlalu asin Pakai keju nya apa Cheese fondue nya Pakai cheddar cheese Parmesan cheese Cooking cream Wow Sambil nunggu Mami Elma ngabisin itu Kita cobain Minumannya Ini mulberry milkshake Jadi mulberry Enak banget sumpah Sumpah enak banget Hmm Strawberry dan Aku bisa ngerasain ada Blueberry Strawberry Hmm Hmm Boy Boy Seger banget Sumpah Enak Asem manis Asem manis Tanpa terlalu manis ya Gokil Manisnya tuh pas Gak terlalu over sweet Kalian kan tau sendiri Aku gak suka yang terlalu manis Ini cocok banget Di lidah aku berdansa Nah ini Adalah Juice beat Kayaknya di cold press ya Cold press apa? Juice set Oke Ada beat, ada apple Ya yang paling berasa Beat sama apple Karena apple kan juga bagus ya Buat detox Manisnya juga Dari buahnya langsung Jadi tanpa Pemanis tambahan Lemon tea Kita coba ya Lemon tea kan biasa ya Udah biasa ya Kita coba lemon tea nya disini Beda Ada pahit-pahitnya dikit Ini yang bikin jadi Hmm Kali ini pake lemon beneran Kan lemon beneran tuh kan Emang lemon zest nya kan Emang ada rasa pahit dikit Dikit banget Bukan pake lemon tea bubuk Dan bukan sirup Bukan sirup Dan yang terakhir ini ada Seasonal juice Atau Saya dibilang smoothie Smoothie Mangga Ada nanas Ada nanas Ada mangga Passion fruit Wow Disebut seasonal Karena musiman Pas aku syuting ini Emang lagi musim mangga Ya Lagi musim mangga ya Jadi kita di supermarket tuh Mangga lagi murah Karena lagi musim Jadi cocok banget Hmm Gokil Semua makanannya fresh Karena dibikin dari nol Nggak ada yang pake kayak Siap saji Downya siap saji Nggak Minumannya paling oke Minumannya paling oke Buat aku yang ini Mulberry Mulberry Yang kedua seasonal Tapi kalo nyari sehat Ini sih Karena sebenernya Lemantinya juga enak Cuma kan lemantinya kita udah sering minum Yang ini yang jarang nih Seasonal sama yang ini Smoothie Cobain deh smoothienya Smoothie tuh beda banget Beda dari smoothie-smoothie yang pernah kita minum Hmm Karena beri-berinya itu kan jarang Rare item Hmm Oke Kalo gitu aku sama tim mau ngabisin dulu Chef Thank you Tos dulu kita Good job Yaudah Kita makan dulu ya Let's go Guys guys Kenyang banget Dan kita makan tadi Empat menu Itu bisa Abis bertiga Kenyang Porsinya juga Jumbo Iya gak Hmm Porsinya jumbo banget Dan untuk harganya Yang medium to up Itu worth it ya Karena soul food Jadi Jadi makanannya tuh makanan sehat Bener-bener berkualitas ya Jadi gak cuma makan asal kenyang Tapi nutrisinya tuh terjaga dengan baik gitu Semua makanan dan minuman disini Jadi super recommended Gimana Mama? Happy gak? Happy banget Karena makanannya enak banget Dan fresh Dan healthy Dan yummy Secara rasa juga enak ya Chefnya jago masaknya Tekniknya bagus Jadi tadi kan sempat aku nanya Ini pake Ini ya di stir ya Telurnya Apa segala macem Semua yang aku tanya Dia Bisa menjelaskan dengan baik Dan Super happy Tempat ini Soul Bites Mendapatkan credit card Let's go Kalau misalkan kalian mau kesini Di Ubud Sekarang gini di Ubud Yang bagian tengah Bagian yang pusat pariwisata Kalian bisa follow instagramnya Soul Bites Bali Atau kalian search aja di google Atau di google map Soul Bites Langsung kalian dibawa Kesini Ke Ubud Jadi ini salah satu destinasi Tempat nongki Tempat makan yang enak Cuma minusnya memang Disini gak bisa ngerokok sama sekali Dan gak bisa nge-vip juga Karena tempatnya memang Mengusung konsep kesehatan Panjang umur Ibaratnya gitu kan Soul Longevity Terima kasih kalian sudah menonton Jangan lupa dikasih like Comment dan subscribe Nonton video ko yang sebelumnya Sesudahnya Terus berbahagia Dan juga sehat-sehat selalu Untuk Gazelion King Small Invasion Lalu see you guys in the next video Cheers